Susah dibunuh dan selalu selamat dari maut, pastinya dia adalah Sidney Prescott, karakter dari franchise film Scream yang diperankan oleh aktris Steve Campbell. Nah, meski karakter Sidney tidak akan kembali di film ke-6-nya nanti, kali ini Tix Adi menggebahas tentang seluruh sosok di balik teror Ghostface sejauh ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya, tapi jangan lupa karena video ini mengandung banyak spoiler. Di urutan pertama ada Billy Loomis dan juga Stu Maker yang merupakan pacar dan teman dari Sidney. Dendam Billy dipicu oleh perselingkuhan sang ayah dengan Maureen Prescott, siapa lagi kalau bukan ibu dari Sidney. Billy yakin bahwa Maureen adalah penyebab kehancuran dari keluarganya. Dan karena dendamnya, Billy berhasil meyakinkan sahabatnya Stu untuk merencanakan pembunuhan terhadap Maureen. Rencana mereka pun berhasil dan Billy terlepas dari jeratan hukum setelah menjebak Copenweary. Pacar baru dari Maureen sebagai pembunuhnya. Gak cuman sampai di situ, satu tahun kemudian Billy dan Stu kembali melakukan serangkaian pembunuhan di Woodsboro. Mereka pun mencari korban baru untuk dikambing hitamkan. Kali ini mereka mengincar Neil Prescott, mantan suami dari mendiang Maureen sekaligus ayah dari Sidney. Demi melancarkan misinya, Billy memutuskan untuk memacari Sidney. Sidney akhirnya mengetahui rencana jahat dari Billy dan Stu. Walau sempat hampir terbunuh, namun Sidney berhasil mengalahkan Billy dan Stu dengan bantuan dari Gail Weathers dan juga Dewey Riley. Berbeda dengan film pertamanya, teror berikutnya akan terjadi di Universitas tempat Sidney Prescott bersekolah. Kali ini sosok di Bali Ghostface adalah teman dari Sidney, yaitu Mikey Altieri. Tidak beraksi sendirian, Mikey ternyata telah diperalat oleh Nancy Loomis atau Mrs. Loomis. Yang juga merupakan ibu dari mendiang Billy. Setelah mengetahui anak terbunuh di Woodsboro, Nancy mengubah identitasnya menjadi Debbie South dan merencanakan pembunuhan terhadap Sidney Prescott. Walau sempat terjadi perkelahian sengit di antara Sidney, Mikey dan Nancy, Sidney pun berhasil diselamatkan oleh Cottonwary yang tiba-tiba sudah bebas dari penjara. Ia pun akhirnya menembak Nancy dan tepat kena di dadanya. Bukan hanya Nancy, tapi Mikey pun turut meninggal setelah ditembak oleh Sidney dan juga Gail. Memasuki film ketiga sosok Ghostface kali ini adalah sutradara muda bernama Roman Bridger, yang merupakan anak dari Maureen Prescott, yang juga menjadikan dirinya sebagai saudara tiri dari Sidney Prescott. Maureen yang tidak mengakui eksistensi dari Roman, membuatnya iri akan Sidney dan juga ketenarannya. Roman pun turut mengakui bahwa dirinya adalah sosok yang mempengaruhi Billy Loomis untuk membunuh Maureen di film Skrim pertama. Setelah hampir membunuh Sidney, untungnya Roman ditembak mati oleh Dewey Riley yang tiba-tiba saja datang. Selanjutnya ada film Skrim 4. Nah, walaupun awalnya film Skrim hanya direncanakan untuk hadir sebagai trilogi, 11 tahun kemudian justru film Skrim 4 dirilis. Fokus ceritanya pun akan mengambil perspektif dari generasi baru, di mana dua sosok di Bali Ghostface adalah karakter bernama Charlie Walker dan juga Jill Roberts. Jill sendiri merupakan keponakan dari Sidney Prescott. Kembali dipicu oleh dendam, kali ini mereka iri akan ketenaran dari Sidney sebagai survivor dari banyak serangan Ghostface. Jill merencanakan seri pembunuhan terbaru untuk menjadikan dirinya sebagai survivor terakhir. Charlie yang jatuh cinta oleh Jill turut membantunya dalam memuluskan rencananya. Sayangnya ia malah dihianati dan dibunuh oleh Jill. Setelah melewati pertarungan sengit dengan Sidney, Gail, dan Dewey, Jill justru harus tewas dengan luka tembakan di dada. Masih belum usai dengan kisahnya, pada tahun 2002, Skrim kembali merilis film terbarunya yang menjadikan film ini sebagai film kelima dari franchise Skrim. Menampilkan wajah-wajah baru, salah satu aktris yang turut bergabung di dalamnya adalah Jenna Ortega yang nantinya juga akan kembali di film Skrim 6. Berfokus dengan generasi baru, dua sosok Ghostface dibalik film kelimanya adalah Amber Freeman dan juga Charlie Kirch, penggemar fanatik dari franchise film Step, sebuah seri film fiktif yang kisahnya didasari oleh berbagai pembunuhan yang ada di dalam semesta Skrim. Karena tidak menyukai jalan cerita di film Step yang terbaru, mereka pun melakukan berbagai pembunuhan untuk menciptakan jalan cerita dengan harapan akan diadaptasi ke dalam Step terbaru. Walau hampir berhasil, namun Amber dapat dikalahkan oleh Sidney dan juga Gail, sedangkan Charlie berhasil dibunuh oleh Samantha Carpenter, yang merupakan anak kandung dari Billy Loomis atau sosok dari Ghostface di film Skrim pertama. Nah guys, itu dia para sosok dibalik topeng Ghostface sejauh ini. Ghostface reveal mana yang menjadi favorit kamu? Tulis jawabannya di kolom komen dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube dari Tix ID. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!